Halo, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Thank you. Kabar kedekatan Saskia Gotik dan Chris Hatta sang terdibicarakan. Keduanya dijodoh-jodohkan setelah terlibat dalam program di stasiun TV. Ditanya soal kedekatannya dengan Chris Hatta, Saskia Gotik mengungkap bahwa mereka hanya berteman. Gak dekat kata siapa dekat ujar pelantun lagu satu jam saja itu. Kita cuman temen aja, kenal aja gitu. Imbu Saskia Gotik menegaskan. Lebih lanjut, Saskia Gotik menyebut bahwa ia dan Chris Hatta hanya bertemu dua kali. Saskia Gotik juga bingung. Kenapa ia bisa dijodohkan dengan Mr. Money tersebut? Yah, biasalah. Namanya juga para netizen. Biarin aja orang mau bersepeci apa. Yang penting aku sih sama Chris Hatta. Maksudnya ya berteman. Kita kenal kata Saskia Gotik. Menurut Saskia Gotik, Chris Hatta adalah sosok yang baik. Namun ia tak bisa berharap hubungannya berkembang ke jenjang yang lebih lagi. Kayaknya temen aja ya, karena aku punya seseorang yang lagi dekat kata Saskia Gotik. Bukan gak masuk kriteria, dia baik kok orangnya juga gentleman. Cuman aku kan lagi ada seseorang tandas penyanyi 29 tahun tersebut. Beberapa waktu lalu, Saskia Gotik sempat berkeluh kesah soal kisah asmara di Instagram pribadinya. Ia bertanya-tanya, mengapa belum bertemu dengan jodohnya hingga kini? Kepada wartawan, Saskia Gotik mengungkap bahwa kala itu ia memang sedang galau. Ia juga ingin segera berkeluarga seperti orang-orang terdekatnya. Perempuan kalau lagi PMS, pastikan galau, uring-uringan, suka nangis, nah itu. Kan kalau ngeliat temen udah nikah, punya anak, gimana gitu. Pastilah namanya perempuan normal, pastikan ada, ih gue pengen menikah, tapi sampai sekarang kok belum. Kayak gitu, makanya buat status di Instagram seperti itu, ungkat Saskia Gotik. Saskia Gotik akhirnya mengungkap bahwa saat ini ia sedang dekat dengan seorang pria kalangan non-selebritis. Ia berharap lelaki itu menjadi pelabuhan terakhirnya. Yang dekat banyak, semuanya juga lagi dekat, cuman yang serius aku belum tahu. Jadi ya jalanin aja udah, udah jauh banget, cuman tinggal klat aja gitu. Bukan dari kalangan artis, tinggal menunggu nikah jelasnya.